Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Wah 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 rupiah akhirnya jebol ke 16.000 rupiah per US dollar Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah secara signifikan Kecemasan terhadap penyebaran virus corona yang semakin masif membuat arus modal keluar dari pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia Sejak beberapa hari rupiah berada di level di atas 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat Bahkan pada hari ini, Kamis 19 Maret Posisi rupiah sudah menembus 16.000 rupiah per US dollar Di mesin pencarian Google pada pagi hari ini rupiah tercatat Mencapai 16.052 rupiah per US dollar Rupiah memang tidak sendiri di zona merah Karena mayoritas mata uang, utama Asia lainnya juga bernasib sama Namun, depresiasi 1,74% sah membuat rupiah menjadi yang terlemah di Asia Rupiah akhirnya jebal juga di 16.000 rupiah per US dollar Tim ekonomi Jokowi memang payah Diingatkan potensi krisis sejak satu setengah tahun yang lalu Dan alternatif-alternatif solusi Keminter dan Jumawa Padahal tidak punya track record turnaround Makro ataupun korporasi Yang ada adalah pembisik-pembisik angin surga Ujar mantan Bengko Perekonomian Dr. Rizal Ramli Di akun Twitternya pada hari Kamis 19 Maret Selain nilai tukar rupiah IHSG atau indeks harga saham gabungan Juga mengalami terjun bebas IHSG sudah turun hampir 5% Dari pembukaan IHSG ini cerminan kepercayaan pasar pada ekonomi Indonesia Udah turun lebih dari 25% dibanding awal tahun Boya pemerintahnya ini rumongso Ujar akun at AW Money pada hari Kamis 19 Maret Nilai tukar rupiah hari ini tertekan Terhadap dolar Amerika Serikat Dan rupiah telah tembus di level 16 ribu rupiah Mengotip data dari Financial Times Pada hari Kamis 19 Maret Nilai tukar rupiah pada pukul 10.02 Waktu Indonesia Barat Bergerak tertekan di angka 15.387 rupiah Terhadap dolar Amerika Serikat Atau melemah sekitar 187,68 poin Atau sekitar 1,23% Sedangkan kursus Tengah Bank Indonesia Berada di posisi 15.712 Sementara Di perbankan konvensional Tanah air Ada bank yang sudah menjual Dolar Amerika Serikat Tepat di posisi 16 ribu rupiah Dan berikut ini daftar nilai tukar rupiah Terhadap dolar hari ini Di bank mandiri Kursus jual 15.990 rupiah BCA kursus jual di 15.980 rupiah BNI kursus jual di 15.900 rupiah BRI kursus jual di 15.600 rupiah Dan banin kursus jual di 16.500 rupiah Dan bahkan Rupiah ambiar Setelah menjadi trending di Twitter Karena nilai tukar rupiah Yang terus tertekan Sejak beberapa pekan terakhir Terutama setelah merebaknya Wabah virus corona Dan selalu berada Di atas 15.000 rupiah Per dolar Amerika Serikat Hari ini pun nilai tukar rupiah Telah menyentuh 16.000 rupiah Per dolar Amerika Serikat Sementara di bank-bank lain Sebelumnya masih kisaran 15.600 sampai dengan 15.900 rupiah Kondisi nilai tukar rupiah Tersebut menjadi perbincangan Dan menjadi trending di Twitter Dengan tagar rupiah ambiar Banyak netizen menyertakan data Dari Google Jika nilai tukar rupiah Sudah tembus Di atas 16.000 rupiah Per dolar Amerika Serikat Namun tentu Google Bukan lembaga resmi Yang bisa menghitung Nilai tukar rupiah Atau kursus lainnya Bank Indonesia mematok Melalui Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Atau G-Store G-Store merupakan Harga spot US dollar Atau rupiah Yang disusun berdasarkan kursus Transaksi dolar Amerika Serikat Terhadap rupiah Antar bank di pasar Valuta asing Indonesia Melalui sistem monitoring Transaksi valuta asing Terhadap rupiah Di bank Indonesia Secara real time Mulai diterbitkan Sejak 20 Mei 2013 G-Store dimaksudkan Untuk memberikan referensi Harga pasar yang representatif Untuk transaksi spot Dollar Amerika Serikat Atau rupiah Pasar valuta asing Indonesia Jadi Bisa dibilang G-Store cerminan Transaksi spot Dollar Amerika Serikat Atau rupiah Yang dilakukan di perbankan Sehingga bisa menjadi patokan Jika akan melakukan Transaksi valas Dan pada hari ini G-Store mematok Nilai tukar rupiah Terhadap dolar Amerika Serikat Berada di posisi 15.712 Sementara Jika di perbankan Misalnya di BCA Harga beli 15.950 rupiah Dan harga jualnya 16.150 rupiah Sementara Untuk di bank mandiri Harga beli 1 dolar Amerika Serikat Mencapai 15.950 rupiah Dan harga jualnya 16.300 rupiah Ada pun di BRI Harga belinya 15.970 rupiah Dan harga jualnya Mencapai 16.410 rupiah Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah Memprediksi Nilai tukar rupiah Masih akan terus Melemah Terhadap dolar Amerika Serikat Kondisi ini Disebabkan Pasar keuangan Yang masih dirundung Sentimen negatif Pandemik virus corona Selama belum ada Berita baik Terkait pandemik ini IHSG Dan juga nilai Tukar berpotensi Terus melemah Rupiah yang semakin Anjulok pun DPR harus segera Panggil Jokowi Indonesia saat ini Tak hanya dipusingkan Karena merebaknya Virus corona baru COVID-19 Yang jumlah Penderitanya Semakin terus Bertambah Kondisi ini pun Semakin runyam Karena nilai tukar rupiah Pun juga Melorot tajam Dalam beberapa hari Terakhir Bisa dibilang Nilai rupiah Makin babak belur Setelah tembus Di 15.000 rupiah Per dolar Amerika Serikat Pada hari Selasa 17 Maret yang lalu Dan pada hari ini Kamis 19 Maret Rupiah pun Terus tembus Di angka 16.000 rupiah Per dolar Amerika Serikat Angka tersebut Hanya sedikit Lebih rendah Dari nilai Tukar rupiah Pada Juli Tahun 1998 Atau ketika Terjadi krisis Moneter Kata ketua Aliansi Anak Bangsa Damai Hari Lupis Atas semua kebijakan Dan akibat-akibatnya Adalah Berasal dari Perbuatan penyelenggara Tertinggi negara Yaitu Presiden RI Dan para Pembantu-pembantunya Yang salah Dan juga keliru Begitu katanya Di kantor Berita politik RMOL Dan melihat Kondisi yang semakin Memperhatinkan ini Damai Hari Lupis Meminta penanganan Secara konstitusi Atas hal ini Yakni DPR RI Selaku delegasi Rakyat Membuat pansus Dan segera Untuk memanggil Jokowi DPR RI Harus segera Membuat pansus Karena Jokowi Paling tidak Sudah melanggar Beberapa undang-undang Yaitu Undang-undang kesehatan Undang-undang keterbukaan Informasi publik Dan undang-undang administrasi Pemerintahan Panggillah Presiden Minta pertanggung jawabannya Selaku kepala pemerintahan Selaku kepala pemerintahan Ataupun sebagai penyelenggaran Negara tertinggi Begitu katanya Diketahui Indeks harga saham gabungan IHSK Berakhir di zona merah Pada penutupan perdagangan Pada hari ini Bahkan Atau sekitar 5,20% Ke angka 4.105 Sementara indeks LQ45 Ditutup Terseop Di 43,517 Poin Atau sekitar 6,64% Ke 612,116 Seluruh indeks sektoral Melemah Dipimpin sektor aneka industri Yang anjrok 6,07% Sebanyak 46 saham Naik Dan 378 saham turun Serta 92 saham stagnan Frekuensi saham Ditransaksikan sebanyak 244,073 kali Dengan total Volume perdagangan Sebanyak 5.232 miliar saham Senilai dengan 5,175 triliun rupiah Sementara di pasar Valuta asing Dolar Amerika Serikat Terus menguat Terhadap rupiah Mengutip dari data Pendagangan Financial Times Pada sore hari ini 15.887 rupiah Dolar Amerika Serikat Terhadap rupiah Dan menguat 4,52% Sedangkan Kurs Tengah Bank Indonesia Atau Jisdor Berada di level 15.712 rupiah Dan sebagai tambahan Perbankan tanah air Bahkan sudah menjual Dolar Amerika Serikat Di posisi 16.250 rupiah Dengan kurs jual BCA Terima kasih telah menonton! Sepertiона Kurs Tengah Bank Indonesia Kurs Tengah Bank Indonesia selamat menikmati